Fly and Learn sebuah destinasi edufan yang bertujuan menyediakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak, mengeksplorasi gaya belajar yang unik serta mengembangkan pertumbuhan fisik dan mental si kecil melalui bermain. Taman bermain ini mendorong pemikiran dan imajinasi kreatif pada anak-anak, dengan berbagai macam permainan playground yang dirancang dengan bantuan terapis okupasi untuk melatih kemampuan motorik utama, sehingga si kecil bisa bergerak aktif. Selain itu juga terdapat kafe yang menyajikan makanan untuk anak-anak dan area untuk orang tua bersantai, yang dapat dirikmati sembari menunggu si kecil bermain. Fly and Learn adalah premium play experience destination untuk anak-anak. Ya apa sih maksudnya premium play experience? Karena segala sesuatu yang kita offer di tempat ini, itu merupakan sesuatu yang integrated gitu ya, yang dipikirkan secara baik, secara menyeluruh gitu kan, bagaimana dia bisa memberikan entertainment, tapi pada saat yang bersamaan dia juga bisa memberikan sensasi edukasi. Apa sih yang kita tawarkan di play and Learn ini? Kita menawarkan yang paling pertama dan yang paling penting buat orang tua adalah safety dan hygiene, karena ini adalah hal yang paling penting kan, buat orang tua yang penting kan mereka memilih tempat bermain. Jadi ini sangat tinggi kita kekirkan. Lalu kemudian play experience. Play experience tentunya anak-anak, cara mereka berkomunikasi, cara mereka menstimulasi otaknya atau berkembang adalah dengan bermain. Nah makanya di sini kita ada sebelah play area. Jadi sebelah play area ini bisa cocok buat semua anak. Jadi gini ya, misalnya seseorang memiliki anak yang aktif gitu ya, maka ada tempat bermain seperti yang di belakang kita nih ya, ada pemain halaman di bola gitu ya, tapi ada juga anak-anak yang mungkin senangnya duduk, gambar gitu ya, atau mendengarkan gitu ya. Jadi di sini ada music area, jadi ini adalah tempat bermain yang bagus semua anak, yang cocok untuk semua anak. Jadi karena itulah ada sebelah play area. Dan sebelah play area ini kita dasarkan dengan STEAM gitu ya. STEAM adalah Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Sebenarnya kita berdasarkan itu, sehingga bisa diterapkan dan anak-anak bisa memiliki langsung tanpa itu complicated gitu ya. Jadi play area. Lalu kemudian kita juga menawarkan learn part-nya, yaitu edu show ya. Kita punya setiap 2 jam, juga di venue kita, kita punya program di mana anak-anak bisa bermain sambil belajar. Jadi ada elemen-elemennya. Selain dari itu edu part-nya adalah ketika teman-teman nanti datang ke tempat kita ya, ke play area ini, maka bisa melihat bahwa di setiap play area itu ada, bahwa ini apa sih tujuan belajarnya gitu, learning objektifnya apa sih, kemudian orang tua bisa membantu orang tua untuk, oh ini nih yang harus saya lakukan gitu, kan ini adalah gaya-gaya pelajarannya gitu, gaya-gaya bisa anak pelajarannya. Lalu kemudian di sini kita offer juga cafe. Ya kenapa cafe? Karena orang tua duduk di sini, nungguin anaknya, kan kita pengen mereka nyaman juga. Ya selain itu, cafe juga buat anak-anak, karena kita juga menyediakan makanan yang sehat buat anak-anak yang bisa anak-anak pinjol. Lalu selain itu, yang kita offer adalah juga party. Nah teman-teman, taunya party itu kan adalah kita lakukan di tempat-tempat yang rumah kita, atau di restoran gitu ya, yang cuma sekedar makan mungkin, nah terus udah. Nah di sini party itu kita kemas sedemikian rumah, sehingga kemudian menjadikan pengalaman yang gak terlukan nih buat kita punya guest. Nah saat ini, Play Airman dengan konsep seperti ini, baru ada di Sumarekonservo, lalu kemudian ada di Mall Ciputra Ciputur, dan kita akan buka dengan konsep yang lebih besar seperti ini, dengan seperti area selanjutnya dan cafe, itu kita akan buka lagi di Bandung, Sumarekonservo, pada bulan Mei nanti. Tetapi Play Airman sendiri kita juga memiliki yang konsep yang sebelum ini ya, kita memiliki di tiga kota lainnya gitu ya, dan dulu kita dikenal dengan Time Selesai juga ada. Terima kasih.